Pemirsa seorang emak-emak nekat mengendarai sepeda motor dengan tujuh penumpang. Aksi pengendara tersebut pun viral karena sangat berbahaya. Seorang emak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Ia nekat membawa tujuh orang penumpang. Ironisnya, tiga diantaranya anak-anak yang tidak mengenakan helm. Setelah videonya viral, anggota Polrestabes Palembang menangkap pengendara tersebut. Kepada polisi, si ibu mengaku terburu-buru ke rumah sakit. Yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit. Akagani, jadi karena panik dan terburu-buru, yang bersangkutan melakukan pergoncengan tersebut yang sesuai dengan video yang beredar. Polis memberikan sanksi tilang dan menahan sepeda motor yang digunakan untuk memberikan efek cerah dan peringatan untuk para pengendara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Anews melaporkan.